Bapak satu bangsa dan amat bagi keluarga Indonesia Bapak satu bangsa dan amat bagi keluarga Indonesia Halo smart people, salam jumpa kembali saya Ririna Gustarinu Untuk 30 menit ke depan menemani Anda kembali Tentunya kita hadir dalam IPTEC Talk, Smart Program for Smart People Ini adalah sebuah program yang membicarakan mengenai hal-hal yang aktual Dalam riset ilmu pengetahuan dan teknologi Smart people, kalau kita belakangan ini tahu bahwa ada permasalahan baru Yaitu mengenai BBM atau bahan bakar minyak yang harganya semakin melonjak tinggi Dan ternyata BBM ini memang menjadi seandalan, selalu menjadi andalan Maksud saya untuk menunjang kebutuhan atas konsumsi energi Seperti juga kebutuhan energi pada sektor tenaga listrik Kemudian juga transportasi, industri bahkan juga untuk rumah tangga Dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga semakin bertambah Terlebih banyak jumlah penduduk, maka konsumsi energi pun semakin tinggi Dengan menipisnya cadangan minyak bumi serta melonjaknya harga minyak bumi di pasaran dunia Maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi Yaitu dengan menggunakan bahan bakar alternatif Pada IPTEC Talk kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita Yaitu pemanfaatan nuklir untuk kehidupan Dan tentunya tamu-tamu saya sudah hadir di bidangnya masing-masing dan sangat kompeten Dan saya akan perkenalkan untuk Anda semua, smart people Telah hadir Insinyur Adi Wardawi Pak Kedoyo Deputi bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir Batan Pak Adi, apa kabar? Baik, Assalamualaikum smart people Dan juga ada Dok Randes Insinyur Sultan Batugana MM Beliau adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anggota Komisi 7 DPR RI Pak Sultan, selamat datang, apa kabar? Baik, baik, Assalamualaikum Apa kabar, smart people? Baik, langsung saja smart people Mungkin pertanyaan pertama saya akan lemparkan ke Pak Adi Wardoyo terlebih dahulu Pak, bisa tolong dijelaskan terlebih dahulu gak sih secara ringkas apa itu nuklir? Kalau masyarakat menganggap selama ini nuklir ini berbahaya Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan bahwa nuklir ini juga bermanfaat Bagi kehidupan tentu saja Pak Nuklir adalah merupakan inti dari atom Jadi materi atau bahan itu terdiri dari beberapa molekul Dan molekul itu ada beberapa atom Dan di atom itu ada intinya Jadi bagian yang paling kecil dari suatu unsur atom Dimana nuklir itu ada di tengah dan kemudian dilengkari dengan elektron Nah, pemanfaatannya adalah yang pertama radiasi nuklir Itu akan kita gunakan sebagai perunut Dan juga nanti akan digunakan sebagai sumber nitron Nah, disitulah pemanfaatannya Yaitu yang pertama bisa digunakan untuk pangan Pangan? Pangan, ya Dengan teknik nuklir, inti nuklir Kita bisa melakukan pemulihaan tanaman Yaitu kita bisa mendapatkan varietas unggul Misalnya bibit padi Sekarang ini hampir mendekati 16 varietas unggul padi Yang sudah dihasilkan dari hasil penelitian dari batang Dengan menggunakan inti nuklir Dan manfaatnya disini hasilnya adalah Dan ini sangat mengembingarakan Produksinya meningkat Kira-kira rata-rata itu 7-10 ton per hektarnya Demikian pula makin ginja Ginja hatinya adalah bahwa Masa panennya itu makin pendek Jadi lebih cepat bisa dipanen Masa panen bagi petani jadi lebih banyak Lebih banyak lagi di kesempatan ibu Kira-kira bisa mencapai 110-120 hari Digunakan juga untuk pertanian dalam raga ini Untuk pengendalian hama Atau dengan untuk nutrisi tanah dan tanaman Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk pasca panen Untuk pengawetan makanan Misalnya itu digunakan radiasi Selain itu kita juga digunakan untuk kesehatan Yang sekarang sudah mulai banyak digunakan Hampir semua produksi radioisutup Kita bisa memproduksi Dan dari radioisutup itulah Radio produksi dan radio farmaka Itulah yang dimanfaatkan untuk kesehatan Kemudian juga digunakan untuk industri Yaitu untuk non-design testing Tidak merusak suatu Misalnya las-lasan Kita ketahui apakah ini kropos atau tidak Itu dengan teknik nuklir Kita bisa lakukan itu Dan sebetulnya e-tekniknya juga sudah masuk kepada Mendukung bidang energi Walaupun sampai saat ini Untuk pembangkitan risik masih dalam perentanaan Tetapi e-tekniknya sudah masuk ke dalam energi Yaitu dalam rangka untuk manajemen geotermal Panas bumi Itu manajemennya itu digunakan dengan cara e-teknik nuklir Nah itulah yang sekarang sudah mulai dimanfaatkan semuanya Yang ada di manfaat kita Hampir seluruh segi kehidupan sudah tersama oleh e-teknik nuklir Jadi berarti penguasaan nuklir oleh Litbang di bidang seperti tadi Bapak sebutkan Energi, agro, kesehatan dan lain-lain itu di Indonesia ini memang sudah mulai banyak digunakan Alhamdulillah Tanpa kita sadari Jadi tidak selamanya ternyata kalau kita berbicara nuklir itu hanya berbicara bahayanya saja Baik, kalau begitu sekarang saya ke Pak Sultan ini Kita mendapatkan kehormatan untuk bisa menghadirkan wakil rakyat di sini Mewakili sebagai pengambil kebijakan Bagaimana pendapat Bapak mengenai dukungan DPR terhadap pemanfaatan nuklir ini dalam kehidupan kita Terutama sehari-hari ini Pak Kalau nuklir untuk kehidupan kita sudah mulai jauh sebelum Korea memanfaatkan tenaga nuklir Mereka bahkan belajar ke Indonesia Tapi langsung mereka kembangkan kepada pusat listrik tenaga nuklir Nah disitu kita ketinggalan Nah saya mau berbicara masalah pusat listrik tenaga nuklir Karena apa? Sampai sekarang kita masih tergantung kepada seperti yang Anda katakan tadi Bahan bakar minyak Bahan bakar minyak ini lama-lama kan tergerus Kita import dari luar Akhirnya tinggi biayanya Subsidi juga tinggi Kenapa kita tidak pakai tenaga alternatif ya Kalau kita manfaatkan pusat listrik tenaga nuklir Yang sudah diundangkan dalam rencana pembangunan nasional Menengah dan panjang sudah ada Sudah diprogramkan Karena panjang sudah disetujui oleh parlement Mestinya melalui undang-undang Tahun 2016 Kita sudah mempunyai satu PLTN Ini sudah bisa untuk menyiasati Mengantisipasi kekurangan BBM Untuk pembangkit-pembangkit kita yang sekarang Pembangkit-pembangkit listrik sekarang ini Salah minum katanya kan Minum BBM Kan sangat tinggi sekali biayanya Dan itu kita subsidi Nah kenapa tidak subsidi ini Kita alihkan untuk kesejahteraan masyarakat Nah ini jawabannya adalah Sudah saatnya Undang-undang rencana pembangunan Menengah dan panjang ini dilaksanakan Inilah yang kita harapkan Agar bermanfaat dan Kita bisa lebih sejahtera lagi Nah kalau menurut Bapak Sebetulnya kebutuhan energi kita ini Secara tingkat konsumsi energi lokal Kita bicara lokal gitu Dibandingkan dengan potensi energi Yang ada ini bagaimana Pak? Kita memang sudah salah dari awal Ketika kita banyak Minyak dan gas kita banyak Kita pakai untuk pembangkit Kemudian kita jual keluar Kita kuras ini Padahal masih ada energi alternatif Seperti batubara Baru sekarang kita pakai batubara Di negara lain batubara sudah mulai ditinggalkan Kita khawatirkan Undang-undang lingkungan hidup Yang untuk membatasi pemakaian batubara Untuk kontaminasi udara Kan demikian ya Kita khawatir Kalau itu di stop Kita mau pakai apa lagi Nah jalan satu-satunya Nuklir tadi Minyak kita Deklin Gas kita ada Tapi ini juga sudah banyak di kontrak keluar Oleh sebab itu Kita lagi mencari sumber-sumber gas Masih banyak Tapi butuh Sarana dan prasarana Untuk mengelola gas ini Perlu jangka waktu yang panjang Untuk ke depan Jawabannya menurut saya Pusat listrik tenaga nuklir Ini dibutuhkan oleh Sebagai salah satu solusinya Sebagai salah satu solusi Karena Ini sudah dipakai Di beberapa negara Yang tadinya Tertinggal oleh Indonesia Malah Amerika sekarang Sekarang lebih maju Contoh lebih dekat tadi adalah Korea Selatan Nah Pak Adiwadoyo tadi Pak Sultan mengatakan Mengenai undang-undang yang sudah Sudah disetujui Begitu Sebetulnya Regulasi nuklir kita ini bagaimana Pak? Sekarang ini yang Sedang disiapkan Rekan-rekan dari Badan Penguas Tenaga Nuklir Bapak Peten Itu menyiapkan Regulasi yang berkaitan Dengan Perizinan Dalam reaktor nanti Khusus reaktor nuklir ini Ada beberapa tahapan Yaitu Mulai dari izin tapak Lokasinya Itu Kemudian Izin konstruksi Untuk pembangunannya Kemudian Izin komisioning Untuk Pelakukan Awal operasi Izin operasi Dan nantinya terakhir Perlu dicatat Pak Kalau nuklir ini Para smart people Perlu dicatat bahwa Nuklir nanti ada namanya De-commisioning Yaitu Mengembalikan lagi Seperti semula Jadi Tidak seperti Kalau industri lain Pada umumnya Ya sudah selesai Tutup Hal ini harus Diversihkan lagi Dan kita Yakin bahwa Pada satu saat Kita akan siap Untuk Setiap tahapan Pembangunan tersebut Perizinannya Rekan-rekan dari Bapak Peten Siap untuk itu Untuk keterlibatan Dari Kementerian Ristek Sendiri Sampai sejauh ini Apa saja Pak? Kebijaksanaan dari Ristek Itu kan mengarah Kepada Bagaimana Pengembangan Kebisaan Lipang Di Indonesia ini Termasuk Lipang Nuklir Dan juga Ristek Membantu kita Di dalam Sosialisasi Terhadap Pemanfaatan Nuklir ini Tahap selanjutnya Saya kira Kita mengarah Kepada Disiminasi Dimana Bagaimana Kita mengenalkan Masyarakat Menggunakan Nuklir tersebut Tidak hanya Memberikan Bagaimana Sosialisasinya Bagaimana Tapi juga Kita bisa Memberikan contoh Kalau perlu Bagaimana Kita melibat Dalam rangka Untuk Memanfaatkan Intek nuklir Untuk hidupannya Sebagai contoh Untuk pertanian Jadi Bibit unggul Kemudian Untuk peternakan Untuk Makanan suplemen Sapi Untuk Untuk meningkatkan Produksi Dagingnya Ataupun Untuk Susu Peningkatan susu Dan sebagainya Inilah yang Kita lakukan Disiminasi Memberikan kita Libang Hasil Libang Di Stek Ini Ada dokumen Yang namanya Agenda Riset Nasional Yang merupakan Suatu program Nasional Secara Terpadu Pegiatan Sepuh Libang Termasuk Intek Nuklir Dan sudah digariskan Dalam bentuk Dokumen ARN Itulah Yang kita Lakukan Sehingga Semuanya Terpadu Batan Mengerjakan Apa Instasi Lain Di Baristek Juga Mengerjakan Apa Kalau dipadukan Nanti mungkin Sinergi Susana Kalau tadi Bicara Sedikit Berbalik Kepada Regulasi Tadi kan Dari mulai Lahan Dan lain Sebagainya Kita sekarang Bicara Kendala Kendala Ini kan Pasti Ada Kalau kita Bicara Sekarang Mungkin Dari Pak Adiwardoyo Bisa Memberikan Sedikit Gambaran Apa Kira-kira Kendala Yang Mungkin Saja Dihadapi Begitu Baik Yang Bersifat Teknis Ataupun Juga Non Teknis Pak Adi Yang Bisa Kita Lihat Kita Sudah Mengalami Penerimaan Masyarakat Mengenai Bagaimana Sebetulnya Nuklir Tersebut Dipahami Masyarakat Sehingga Hal ini Perlu Kita Lakukan Dan Ini Never Ending Perusaha Dilakukan Terus Menerus Dan Seperti Negara Yang Sudah Punya Pembangun Istri Tentang Nuklir Pun Masih Ada Yang Anti Bukan Berarti Memaksa Tapi Kita Menurut Saya Program Informasi Dan Edukasi Publik Jadi Sosialisasinya Pun Membutuhkan Waktu Ya Pak Ya Dan Yang Kita Lakukan Adalah Pemberian Informasi Dan Edukasi Publik Memberikan Edukasi Pendidikan Pada Masyarakat Hingga Suatu Saat Masyarakat Paham Kemudian Bisa Menduk Kalau Dari Bantuan Dalam Rangka Mesosialisasikan Seperti yang disampaikan Oleh Pak Begini Dari Periode Tahun 2004 2009 Kami di Komisi 7 Setelah Menyetujui Untuk Indonesia Membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Satu Alternatif Untuk Kemajuan Bangsa Kemudian Periode 2009 Sampai 2014 Ini Kami juga Sudah Setujui Tapi kan Pemerintah Tidak Jalan Ini Juga Tidak Bisa Disalahkan Pemerintah Harus melibatkan Seluruh Stakeholder Terutama Masyarakat Sosialisasi Harus Ada Tapi Yang penting Adalah Harus Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Kenapa Setiap Pemerintah Ingin Mau Melaksanakan Program Pusat Listrik Tenaga Nuklir Ini Selalu Ada Saja Yang Kontra Saya Pernah Mengikuti Seminar Yang Dibawakan Pak Habibie Beliau Mengatakan Memang Ada Negara Negara Luar Yang Menakut Nakuti Rakyat Indonesia Melalui Apa Kita Tidak Tidak Takut Tidak Intinya Adalah Jangan Setujui Itu Nuklir Kalau Disetujui Nanti PLTN Itu Negara Kita Kita Akan Maju Pesat Pangsa Pasar Mereka Untuk Melemparkan Barang Barang Mereka Ke Indonesia Akan Tertutup Jadi Ini Ada Great Strategi Negara Negara Besar Di Luar Untuk Membuat Kita Selalu Terpuruk Nah Inilah Yang Harus Kita Sampaikan Ke Masyarakat Terus Menerus Bahwa Teknologi Ini Aman Dan Bersih Hemat Energi Ini Yang Harus Terus Menerus Kita Sampaikan Jangan Kita Lihat Sisi Negatifnya Positifnya Banyak Sekali Jadi Kalau Dikatakan Teknologi Nuklir Ini Ada Yang Dikatakan Generasi Satu Generasi Dua Sampai Generasi Empat Yang Sangat Aman Sekali Inilah Kita Harus Sampaikan Kepada Masyarakat Semua Orang Kalau Mau Hidup Pasti Ada Katakanlah Hambatannya Pasti Ada Jadi Ada pun Program Pemerintah Ini Pro Dan Kontra Tapi Kalau Kita Konsisten Dalam hal Ini Kita Terus Sosialisasikan Kawan-kawan Memberitahukan Bahwa Masih Ada Energi Yang Jauh Bermanfaat Jauh Lebih Murah Dan Lebih Bersih Dari Yang Lain Yaitu Nuklir Ini Supaya Masyarakat Mengerti Ini Yang Kita Sosialisasikan Itu Poinnya Menurut saya Baik Nah Kalau Pak Sultan Bicara Mengenai Grand Strategi Dari Negara Lain Kalau Dari Indonesia Sendiri Bagaimana Pak Dari Indonesia Juga Begitu Terkontaminasi Dari Luar Agar Barang Jangan Di Hidupkan Ditentang Terus Nah Kuncinya Adalah Pemerintah Harus Konsisten Undang Undang Ini Harus Dijalankan Semua Begitu Kenapa Sesuatu Yang Baru Ini Sulit Bagi Masyarakat Untuk Menerim Minyak Pertama Contohnya Apa Jembatan Suramadu Kalau Nggak Salah Pak Adi Masyarakat Madura Menolak Mereka Takut Masyarakat Madura Terkontaminasi Dengan Kemajuan Ini Akhirnya Berbuat Yang Aneh Ditolak Dulu Tapi Pemerintah Pada saat itu Konsisten Harus Dibangun Ternyata Apa Jadi Termasuk Ikon Ikon Untuk Madura Dan Konem Katanya Ribuan Orang Lewat Di sana Tiap Hari Menjadi Tempat Baru Wisata Kenapa Ini Kita Tidak Lakukan Juga Ketika Once Ini Kita Laksanakan Kita Tunjukkan Kepada Masyarakat Terjadi Demikian Kenapa Orang Selalu Menakuti Kita Bangsa Indonesia Jangan Jangan Nuklir Tempat Tempat Lendel Kadang Kadang Kita Gerus Terus Bisa Tidak Teliti Bisa Meledak Macem Macem Tapi Jangan Kita Selalu Menyepelekan Bangsa Kita Ingat Di Indonesia Banyak Sekali Pilot Dipakai Negara Negara Lain Itu Pilot Tingkat Ketelitian Hampir Mirip Sama Operator Nuklir Ini Kita Bisa Kau Dan Dipakai Di Negara Luar Kalau Kita Mau Itu Dan Kita Biasakan Insyaallah Kita Bisa Baik Jadi Tadi Kuncinya Smart People Adalah Konsisten Jadi Jangan Karena Mungkin Ada Tekanan Dari Kiri Kanan Akhirnya Sedikit Kemudian Lagu Ragu Kalau Bahasa Sekarangnya Jadi Ababil Agak Labil Baik Pertanyaannya Lagi Untuk Pak Adi Wardo Kalau Kita Menggunakan Energi Lukrir Keuntungan Kemasa Depannya Ini Apa Saja Yang Bisa Kita Dapatkan Dan Kita Bicara Mungkin Resikonya Pak Solusi Yang Paling Arif Kalau Menurut Saya Arif Dan Bicara Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengerahkan Semua Jenis Energi Yang Disebut Sebagai Energy Mix Atau Bauran Energi Yang Optimal Dengan Berdasarkan Non Diskriminatif Dan Karena Itu Energi Nuklir Mestinya Bukan Dijenis Menasihkan Semuanya Harus Non Diskriminatif Semua Jenis Kumpulkan Bersama Yang Lebih Penting Lagi Di Dalam Perkembangannya Masa Depan Tidak Hanya Nuklir Semuanya Yaitu Bahwa Penguasaan Energi Itu Lebih Penting Dari Sekedar Mempunyai Energi Sering Sering Smart People Melihat Bahwa Indonesia Kaya Raya Mempunyuk Waduh Kalau Kita Tidak Menguasai Yang Namanya BBM Itu Tanpa Menguasai Nggak BBM Sampai Ke Pomp Bensin Karena Kita Kuasai Penguasaan Itu Lebih Penting Oleh Karena Itu Menjadi Penting Para Smart People Yang Masih Muda Bagi Generasi Mendatang Mari Kita Coba Menguasai Teknologi Apapun Non Diskriminatif Semuanya Kita Kerahkan Saya Tambahkan Kalau Pak Sutan Masus Mengatakan Konsisten Konsisten Dan Gigi Nah Itu Bisa Tertapai Mungkin Nanti Oke Konsisten Dan Gigi Itu Tidak Diterapkan Hanya Untuk Pembangunan PLTN Saja Tapi Dalam Kehidupan Sehari Hari Itu Setuju Jadi Kita Ini Suka Tidak Konsisten Ketika Kita Lihat Orang Lain Membuat Energi Alternatif Katakan Dari Minyak Jarak Kita Sibuk Dulu Mengkampanyekan Itu Kita Pake Baya Etanol Pake Dari Tebu Sampai Sekarang Mereka Tidak Tergantung Dengan BBM Naik Turun Harga BBM Mereka Tenang Dan Mereka Salah Satu Negara Pertemuan Ekonomi Yang Positif Termasuk Indonesia Indonesia Sekarang Demikian Oleh Sebab Itu Agar Kita Lebih Baik Lagi Seperti Kata Pak Adi Tadi Banyak Sekali Energi Energi Mix Yang Kita Bisa Kita Olah Negaranya Tapi Harus Konsisten Jangan Setengah Setengah Bersama Sama Kita Termasuk Salah Satu Nuklir Tadi Kalau Ini Kita Lakukan Insya Allah Apapun Yang Terjadi Di Dunia Negara Kita Bertahan Ini Menarik Sekali Ini Pembicara Ini Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Mungkin Saya Tidak Tau Mungkin Pak Sutan Pak Adi Juga Mendapatkan Ada Broadcast Message Di Dunia Kalau Selama Ini Kita Melihat Amerika Ternyata Negara Terkaya Di Dunia Itu Indonesia Dengan Segala Kekayaan Alam Yang Diberikan Oleh Allah Karena Semua Unsur Komponen Apapun Di Dunia Ini Hampir Ada Di Indonesia Negara Lain Ada Air Gak Minyak Betul Ada Minyak Gak Ada Air Nikol Batu Barah Negara Lain Ada Minyak Gak Ada Hut Kita Semua Ada Tapi Kembali Lagi Tadi Seperti Katakan Pak Adi Makanya Kita Juga Harus Adil Dengan Lingkungan Kita Ketika Itu Kita Manfaatkan Kita Juga Harus Ramah Lingkungan Harus Kita Bisa Juga Recovery Jangan Hanya Memanfaatkan Kemudian Kita Tinggalkan Demikian Makanya Undang-undang Ini Sudah Banyak Kita Buat Tinggal Pelaksanaan Kapan Kira-kira Pelaksanaan Mestinya Sudah Dilaksanakan Harus Implementasinya Sekarang Agak Ngeri-ngeri Sedap Masyarakat Yang Pernah Menikmati Zaman-zaman Lalu Serba Tidak Bisa Diatur Tidak Mau Diatur Sekarang Akan Kita Atur Jadi Memang Ada Penolakan Dari Masyarakat Seperti Pendambangan Pendambangan Liar Ini Sudah Itu Di Daerah Tambang Itu Ada Di Mineral Kekain Mineral 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 Batu Baranya Ada Diambil oleh Masyarakat Nah Ini Harus Kita Kembalikan Lagi Pada Kesimpulan Dan Juga Himbawan Ini Mungkin Ada Yang Ditambahkan Lagi Dari Pak Adi Terlebih Dahulu Mengenai Pemanfaatan Nuklir Untuk Kehidupan Supaya Smart People Menjadi Semakin Lebih Paham Lagi Bahwa Tadi Yang Seperti Sudah Disampaikan Kita Jangan Bicara Hanya Negatif Saja Tapi Di Balik Negatif Itu Masih Banyak Ternyata Segi-segi Positif Yang Bisa Kita Ambil Dari Pembangkit Tenaga Nuklir Ini Silahkan Pak Adi Jadi Pembangkit Tenaga Nuklir Sekarang Ini Sudah Dioperasikan Di Dunia Hampir 440-an Kalau Dilihat Rata Saat Kini Konstribusi Energi Nuklir Adalah 15% Energi Listrik Dunia Itu Didukung oleh Nuklir Tadi Pak Sultan Mengatakan Korea 8% Nah Inilah Ciri Kas Energi Nuklir Dimana Energi Nuklir Ini Bisa Mendukung Kegiatan Dengan Skala Yang Besar Dan Jangka Panjang Selain Kompetitif Secara Ekonomis Dia Akan Stabil Di Dalam Harganya Karena Komponen Bahan Bakarnya Itu Kecil Seperti PLTA Pusat Tenaga Air Itu Kecil Mungkin Malah Nol Kalau Nuklir Itu Ada Tetap Tapi Karena Kandungan Energi Yang Tinggi Maka Diperlukan Bahan Bakar Sedikit Untuk Pembangkitan Energi Yang Besar Yang Penting Di Masa Depan Bagaimana Kita Bisa Menyediakan Energi Khususnya Energi Lestik Dalam Ini Kalau PLTN Yang Kompetitif Tapi Stabil Tidak Terganggu Oleh Fluktuasi Kalau Minyak Itu Komponen Bahan Bakarnya Itu Bisa 40% Rata Rata Hanya Kurang Lebih Masa Depan Karena Nuklir Adalah Mempunyai Kemampuan Untuk Mengadakan Suatu Produksi Panas Yang Tinggi Tidak Hanya Digunakan Untuk Pembangkitan Lestik Tapi Juga Digunakan Untuk Pembangkitan Yang Lain Misalnya Untuk Hidrogen Di Masa Depan Yang Dimana Merupakan Energi Masa Depan Jadi Inilah Nuklir Nantinya Di Masa Depan Selain Untuk Lestik Juga Dikatakan Speko Generasi Jadi Tidak Hanya Satu Dribut Sanis Itu Bisa Untuk Bahan Bakar Malah Juga Yang Sekarang Sudah Mulai Dimanfaatkan Adalah Untuk Disalinasi Air Laut Mengurangi Kadar Garam Laut Dan Laut Itu Airnya Ya Begitu Banyak Tidak Tergantung Pada Sumber Apa Air Yang Ada Di Dalam Tanah Kita Maupun Sungai Sehingga Sustainability Keseimbangan Masa Itu Nukle Itu Akan Bisa Kesana Ya Itu Digunakan Untuk Produksi Air Kesih Desalinasi Saya Kira Untuk Mendukung Pembangunan Kita Di Masa Depan Pembangunan Yang Bersinambungan Ya Teknologi Yang Bicara Yang Bisa Sustainable Manusia Dan Teknologinya Ada Satu Pertanyaan Apakah Menurut Bapak Dasar Yang Membuat DPR Ini Menyetujui Dan Bersikukuh Untuk Membangun PLTN Apakah Salah Satunya Memang Kebutuhan Energi Nasional Yang Yang Sudah Semakin Kita Butuhkan Sebagai Alternatif Tadi Untuk Menggantikan Memang Sampai Sekarang Kebutuhan Listrik Kita Masih Kurang Makanya Pemerintah Membuat Crash Program 2x 10.000 Megawatt Itu Pakai Bahan Bakar Batu Bara Sudah Bahan Bakar Gas Dan Panas Bumi Nuklir Belum Masuk Disana Kita Bangun 10.000 Megawatt 2x 10.000 Jadi 20.000 Megawatt Pada Saat Itu Nanti Terbangun Kita Butuh 10.000 Lagi Ini Kejaran Oleh Sebab Itu Jawaban Agar Listrik Ini Bisa Dinikmati Oleh Rakyat Di Seluruh Nusantara Ini Dan Harganya Murah Satu Jawabannya Adalah PLTN Kalau Listrik Murah Percayalah Akan Muncul Pusat Pusat Industri Sentra Sentra Ekonomi Akan Berjalan Disinilah Akan Bisa Menyerap Simpul Tenaga Kerja Nah Ini Dilakukan Negara Negara Yang Telah Membuat Nuklir Ini Yang Saya Katakan Tadi Korea Selatan Ditambah Tadi Prancis Mereka Tergantung Dengan Tentaga Nuklir Bukan BBM Mereka Bisa Berkembang Pusat Kenapa Kita Tidak Lakukan Kalau Pusat Industri Berjalan Rakyat Juga Banyak Pekerjaan Saya Kira Sudah Tidak Ada Kita Saling Gontok Pemerataan Akan Terjamin Makanya Sering Saya Katakan Lakukan Sekarang Atau Tidak Sama 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 Pak Silahkan Ada Himbawan Juga Untuk Smart People Smart People Bahwa Energi Alternatif Ini Sosial Nuklir Ini Sudah Dilakukan Sejak Jaman Bung Karno Sudah Direncanakan Tapi Kita Selalu Tidak Konsisten Padahal Tenaga Ahlinya Sudah Ada Sumber Daya Sudah Sumber Alam Sudah Uranium Memang Kita Masih Import Tapi Itu Saya Kira Di Papua Katanya Ada Itu Bisa Kita Kelola Nanti Ini Semua Sudah Ada Sudah Siap Semua Tinggal Go Do it Untuk Apa Untuk Kebesaran Kemakmuran Bangsa Indonesia Mudah-mudahan Masyarakat Bisa Mendorong Ini Dan Pemerintah Bisa Melakukannya Karena Semua Sudah Terencana Baik Pak Adiward Ada Himbawan Apa Untuk Smart People Di Masa Depan Saya Kira Tidak Hanya Energi Yang Untuk Kita Lihat Dimana Kami Dari Badan Ternaga Nukle Nasional Itu Selalu Mempromosikan Dan Melakukan Pelitian Pengembangan Dalam Rangka Untuk Nantinya Yaitu Energi Untuk Pangan Dan Air Serta Kesehatan Dan Lingkungan Melalui Iptek Nukleir Di masa Depan Bisa Mendukung Satu Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Berendian Air Bersih Serta Kesehatan Lingkungan Dan Industri Itulah Yang Saya Hingga Smart People Untuk Will come Terhadap Nukle Karena Nukle Ini Bagaimanapun Juga Akan Menjadi Bagian Dari Hidupan Kita Nantinya Untuk Mendukung Semua Seki Hidupan Yang Sudah Saya Katakan Tadi Mbak Ririn Mbak Ririn Mbak Ririn Mbak Ririn Sebelum ditutup Kan ada Pepatah Dengan Agama Hidup kita Terarah Dengan Seni Hidup kita Indah Dengan Iptek Hidup kita Mudah Insyaallah Jadi Amin Insyaallah Luar biasa Sekali Kalau begitu Obrolan kita Kali ini Smart People Luar biasa Dan Seperti yang sudah Disampaikan oleh Pak Adi Wardoyo Dan juga Pak Sultan Bahwa mari Kita pelihara Sumber alam Kita yang sangat Kaya ini Kita optimalkan Tapi tetap Anda yang tertarik Untuk memasuki Dunia Iptek Ataupun juga Bergerak di bidang Iptek Terbuka Tadi sudah disampaikan Oleh Pak Adi Wardoyo Jadi mari kita Majukan bangsa kita Saya Ririn Agustarini Pamit Kita jumpa lagi Dalam Iptek Talk Tentunya untuk episode Episode berikutnya Dengan topik-topik Yang sangat berbeda Dan menarik Untuk 30 menit Dan kalau begitu Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa